37 garis miring pit.b garis miring 2016 garis miring pn.jakarta.utara dengan judul tetap melayani walau di fitnah Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan yang saya hormati tim penuntut umum Polisi, TNI dan petugas pengadilan, wartawan, hadirin dan penasihat hukum Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih pada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan pada saya Setelah mengikuti jalannya persidangan, memperhatikan realitas yang terjadi selama masa kampanye Pirkada DKI Jakarta serta mendengar dan membaca tuntutan penuntut umum yang ternyata mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistahan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini dan karenanya terbukti saya bukan penista atau penoda agama Saya mau tegaskan, sering saya bukan penista penoda agama saya juga tidak menghina suatu golongan apapun Majelis Hakim yang saya muliakan Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buniyani dalam perkara ini Hal ini sesuai dengan fakta bahwa saat di Kepulauan Seribu banyak media masa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungan saya dan bahkan disiarkan secara langsung yang menjadi materi pembicaraan di Kepulauan Seribu tidak ada satupun yang mempersoalkan keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut bahkan termasuk pada saat saya diwawancara setelah dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu Namun baru menjadi masalah 9 hari kemudian tepatnya tanggal 6 Oktober 2016 setelah Buniyani memposting potongan video sambutan saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif barulah terjadi pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa terhina padahal mereka tidak pernah mendengar langsung bahkan tidak pernah menonton video sambutan saya secara utuh